musik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya bunda asy teman-teman kita disini akan berbagi resep lagi yaitu memasak mie putih ataupun masak tumis mie putih dan juga ada bahan-bahan yang lainnya seperti telur ada juga wortel dan juga ada sosis yang sudah saya potong-potong disini kita pakai toppingnya yaitu pakai topping sosis dan juga sosis juga wortel dan disini kita tambahkan dengan telur teman-teman ya nanti kita korek telurnya dulu baru kita tambahkan dengan bumbu-bumbu ataupun bahan-bahan yang lainnya jadi disini untuk bahannya kita pakai bahan utamanya mie putih ya jadi disini nanti mie putihnya kita tumis ataupun kita masak dengan bahan-bahan yang sudah ada disini nanti kita tambahkan dengan kecap manis dan juga ini ya ada juga minyak wijen jadi disini untuk menambah harumnya dari minyak wijen teman-teman ya oke sekarang kita akan review untuk yang membuatnya yaitu membuat telur didadat dulu baru dengan bahan-bahan yang lainnya oke sebelumnya kita akan panaskan wajan dan kita kocok telurnya dulu ya ini akan kita kocok telurnya dulu jadi untuk telurnya kita kocok apa namanya dulu ya sebelum kita goreng dan disini akan kita tambahkan dengan apa namanya merica bubur dan juga merica basah jadi sedikit telurnya kita kocok telurnya kita pake telur dua ya kita tambahkan dengan merica bubur merica bubur dan juga ada sedikit merica basah jadi disini kita sama sekali kita pake garam teman-teman ya karena ini menurut selera ya dimakan sama bosnya itu sebenarnya gak pake garam teman-teman terakhirnya asin jadi kita kalau kurang asin kita bisa pake kecap manis kecap asin maksudnya ya kecap asin jadi gak perlu menambahkan apa namanya garam ya oke kita akan mengurung telurnya oke kita akan mengurung telurnya dulu dari jadi ini minyaknya sudah panas ya ini telurnya bisa masukkan dulu jadi telurnya kita goreng setengah matang ya baru nanti kita disipkan ini kita sisipkan dulu dan kita goreng sekarang untuk wortelnya kita goreng dulu oke kita tambahkan minyak wijen jadi kita gak pake minyak biasa ya kita pake minyak wijen jadi dipumis dulu teman-teman ya baru nanti kita masukkan untuk yang daun bawangnya ya daun bawang yang putih itu untuk menumis kita masukkan daun bawang yang putih ini untuk menumis kita gak pake bumbu apa-apa ya kita cuma pake bumbu simple kita tumis juru ini ya sosisnya kita masukkan untuk wortelnya boleh kita angkat ya kita sisipkan jadi ini untuk membuat mie putih yang sangat simpel dan bisa dimakan dengan makan maksudnya dalam waktu singkat ya teman-teman ya jadi dada gitu ya kita bisa membuat seperti ini aja gak usah yang beribet ya gak usah yang beribet ya dengan bumbu ataupun apa gak usah kita hanya pake seperti ini aja udah enak teman-teman dengan cara yang simpel dan bisa untuk dadasan ya kita masukkan kita masukkan mie putihnya kita tambahkan minyak wijen jadi ini yang membuat harum teman-teman minyak mijennya ya kita masukkan bahannya semuanya dan kita masukkan juga untuk daun bawangnya kita tambahkan kecap manis juga kita tambahkan penyedap rasa dan juga merica bubuk ya kita masukkan kita tambahkan juga dengan kecap asin jadi kita gak pake garam ya teman-teman kita hanya pake kecap asin ya ini ada premium sauce jadi kita pake kecap asin kita gak usah pake garam masak simpel tapi rasanya luar biasa ini gak diminati nih teman-teman gak usah pake bumbu yang diulek-ulek gitu ya soalnya kalau diulek-ulek gitu repot rempong ya ini aja udah cukup teman-teman dengan cara yang sangat praktis sekali rasanya pun gak kalah dengan bumbu yang sudah kita ulek ya jadi kita gak pake gitu kita pake yang simpel saja ini sangat cocok bagi yang males masak ya jadi bumbunya cuma plung-plung-plung gitu pake bumbu yang praktis sudah bisa dimakan teman-teman sudah bisa dinikmati cantik ya bentuknya pun cantik apalagi rasanya teman-teman mantap oke jadi ini sudah rata ya sudah merata kita tunggu matangnya saja ini sudah merata nih tampilannya cantik sudah matang merata jadi sangat cepat banget masaknya tapi ini tadi minyak bisa direbus ataupun bisa direndam saja ya tapi kalau ini tadi saya rendam teman-teman kurang lebih ya 15 menit ya oke sekarang sudah matang kita taruh di piring dulu oke teman-teman ini sudah matang ya kita taruh di piring dulu jadi tampilannya itu sangat cantik ya sangat seger sekali mantap sekali mantap sekali mantap teman-teman ini sudah matang ya jadi ini tampilannya kalau pas matang teman-teman ya yang sudah jadi dan terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang telah mengikuti video saya dari awal hingga akhir untuk resep kali ini yaitu bihun masak bihun ya tentunya bihun putih ya dan disini kita campurkan dengan toppingnya sosis ada juga wortel dan juga telur semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya dan jangan lupa untuk tekan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru saya jangan lupa like subscribe-nya juga ya terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati